Intro Kiai Abdul Malik Purwokerto tertidur selama 3 tahun di masjid Sheikh Al-Arifbillah Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto atau yang kerap dipanggil Bahmalik adalah orang yang sangat alim dan hafizhul Quran Bahmalik adalah guru dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan Dulu pernah terjadi sebelum sholat zuhur beliau terbiasa melakukan sholat sunnah kobliyah dan setelahnya dilanjutkan membaca sholawat bersama jamaahnya dari jam 12 siang sampai jam 13.30 Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad begitu seterusnya kemudian tepat pukul 13.30 Ikomat pun berkumandang tanpa ada komando karena sudah menjadi adat kebiasaannya namun siang itu ada hal ganjil yang tidak seperti biasanya meski sudah ikomat sholat Bahmalik masih tetap duduk terdiam tidak bangun dan hanya tasbihnya saja yang masih berputar ditunggu lama oleh jamaah namun Bahmalik tak kunjung bangun akhirnya sholat pun terpaksa dikerjakan berjamaah dipimpin oleh Kiai Isa adik ipar Bahmalik sampai malam hari Bahmalik belum juga bangun padahal kondisinya normal tidak ada gejala apapun yang mencurigakan lama kelamaan hingga waktu sampai tiga hari seminggu sebulan hingga bertahun-tahun lamanya tidak ada yang berani membangunkannya tidak ada perubahan sedikit pun yang mencurigakan kecuali setiap hari wajah Bahmalik semakin bersinar setelah tiga tahun berlalu Bahmalik tiba-tiba bangun persis pada jam 13.30 saat para jamaah membaca sholawat seperti biasanya komat komat ayo komat pinta beliau lalu semuanya terkaget dan akhirnya semua jamaah berdiri untuk sholat berjamaah dan Bahmalik sebagai imamnya akhirannya sholat beliau berlangsung dengan normal seperti biasanya tanpa lemah atau limbung padahal beliau tidak makan dan tidak minum selama tiga tahun itulah makom fana yang pernah dialami Bahmalik selesai sholat Bahmalik kemudian bertanya kepada salah satu jamaah lah si Anu kemana terus si itu kemana tanya Bahmalik mereka sudah meninggal Kiai jawab para jamaah loh tadi masih bareng sholawatan kok ucap Bahmalik kaget sebelum mengetahui sudah tiga tahun beliau baru terbangun dari duduk berfikir sahabat sekalian kisah ini adalah salah satu diantara karumah dari Bahmalik karena keasyikan berfikir kepada Allah beliau sampai lupa waktu sampai tiga tahun lamanya anehnya tidak ada rasa capek lapar dan haus itulah karunia Allah yang diberikan kepada kekasihnya yang selalu dekat kepadanya demikian kisah kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati